Jangan diam! Jangan diam! Kalau kita lihat orasi-orasi tadi, sebenarnya pendeta Yeremia Zanambani yang kita kenal, bukan hanya seorang pendeta yang baik, yang dibunuh dengan cara yang keji di luar hukum, bukan hanya orang yang peduli terhadap jamaahnya, terhadap masyarakatnya, tapi dua orang yang disebut Bung Yahya tadi, Abinus dan Bluter Zanambani adalah dua keponakannya. Jadi itu artinya Yeremia Zanambani adalah seorang paman yang baik. Bagaimana kita letakkan ini di dalam konteks politik pilkada? Pilkada adalah mekanisme politik di mana kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah, provinsi, kota Madia, maupun juga kabupaten. Di dalam kasus Yeremia Zanambani, kita bisa melihat pentingnya posisi kepala daerah. Dalam kasus pendeta Yeremia Zanambani, pada mulanya, pemerintah pusat menolak keterlibatan negara, atau aparatur negara, di dalam pembunuhan Yeremia Zanambani. Bahkan TNI yang diduga kuat terlibat, di dalam pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani, maupun juga dua orang keponakan pendeta Yeremia Zanambani, membantah keterlibatannya itu. Bahkan laporan Denpom setempat, menjelaskan, yang membunuh pendeta Yeremia Zanambani, yang membunuh dua keponakan pendeta Yeremia Zanambani, adalah OPM, adalah TPNPB, yang dikemas di dalam sebutan KKB. Gubernur Papua tidak terima dengan kesimpulan itu. Gubernur Papua membentuk tim independen, investigasi untuk pendeta Yeremia Zanambani. Hasilnya adalah, bukan hanya pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani, dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga disimpulkan, dugaan keterlibatan militer, di dalam pembunuhan-pembunuhan itu. Dua orang keponakan pendeta Yeremia Zanambani, bukan hanya dibunuh secara biasa, diculik, disiksa, hingga tewas, lalu mayatnya dibakar, dan dibuang ke jurang. Jadi, betapa kecilnya, perbuatan pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa itu. Yang terlibat, sembilan orang tersangka, dari tentara, dua orang, dari Kodim Paniai, tujuh orang, dari, Batalion Infantry, para rider, Intan Jaya. Kita bisa melihat disitu, satuan perang, yang seharusnya hanya untuk perang, diturunkan, untuk menangani urusan-urusan biasa, bahkan urusan pendeta. Pendeta ini, hampir setiap hari, setiap pekan, mendatangi, pos militer setempat, bertanya, ponakan saya di mana, luter di mana, apinus di mana, ia terus mendatangi. Seharusnya negara, melalui aparat TNI-nya, membantu, mencari di mana, dua keponakan pendeta Yiremi Azanambani. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Tanpa ada investigasi, dari seorang kepala daerah, Gubernur Lukas NMB, tidak mungkin, pemerintah akhirnya, mau, membentuk tim gabungan, pencari fakta. Di dalam tim gabungan, pencari fakta ini pun, unsur TNI, unsur badan intelijen negara, masih enggan, untuk mengakui, keterlibatan militer. Meskipun pada akhirnya, PUSPOM, turun ke Papua, dan akhirnya, menganulir, kesimpulan POM militer, setempat di Intan Jaya, yang semula, membantah keterlibatan militer, dan menuduh keterlibatan KKB, atau TPNPB. Dan mengakui, bahwa yang terlibat, adalah anggota TNI. Tadi Yahya sudah bilang, sayang, hukumannya sangat ringan. Komnas HAM, juga tidak efektif, di dalam melakukan penyelidikan, terhadap pendeta Yiremi Azanambani. Sudah jelas, itu adalah kejahatan, yang dilakukan oleh militer, dan bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, tetapi, Komnas HAM justru merekomendasikan, pembentukan pengadilan sipil, yaitu pengadilan koneksitas. Jadi, kita bisa melihat, bukan hanya unsur negara ada masalah, tetapi, sistem pelindungan di dalam Komnas HAM, juga tidak efektif. Akibatnya, kasus ini tidak selesai. Itu baru satu contoh kasus, betapa, pilkada itu, menentukan, situasi hak asasi manusia, di tingkat bawah. Di daerah lain, di Provinsi Jawa Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Provinsi Jawa Barat, kita bisa melihat, bagaimana pentingnya, peran seorang kepala daerah, di dalam menentukan situasi hak asasi manusia. Saya bisa katakan, di Jawa Barat, peran mereka sangat buruk. Warga, masyarakat beragama Ahmadiyah, dilarang, untuk melakukan, kegiatan ibadahnya. Menjalankan keyakinannya, mendirikan, dan menjalankan aktivitas ibadah, di rumah ibadah, yang mereka bangun sendiri. Bahkan, dalam kasus di Nusa Tenggara Barat, masyarakat Ahmadiyah, sampai mengungsi. Jadi, pilkada itu, sangat menentukan, apakah situasi hak asasi manusia, di tingkat daerah, akan buruk, atau setidak-tidaknya, bisa ditahan, menjadi tidak lebih buruk. Saya tidak mau menganjurkan Anda semua, untuk memilih, tapi saya mau jelaskan, bahwa, pilkada memiliki peran sentral. Sekarang, kita berada di dalam situasi, di mana, hampir mayoritas orang Indonesia, meragukan partai politik. Tidak percaya partai politik. Bahkan, kalau di survei, partai politik, menempati urutan, paling rendah, tingkat kepercayaannya. Dengan demikian, orang muncul, muncul keraguan, bahwa, pilkada ini, akan menjadi jawaban. Karena pilkada ini, menyajikan, orang-orang, yang sudah ditetapkan, oleh partai-partai politik, yang di dalam survei-survei itu, tidak dipercaya oleh masyarakat. Setidaknya, memiliki kepercayaan, paling rendah, dibandingkan dengan yang lain-lain. Bahkan dibandingkan dengan jajaran kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Karena itu, kita harus berpikir tentang jalan tengahnya. Jalan tengah, yang sekarang ini sedang diperdebatkan, adalah, kota kosong. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan, bahwa pilkada, akan direkayasa, untuk menetapkan calon tunggal, yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Apakah kita percaya dengan pemerintah pusat? Apakah kita percaya, bahwa pemerintah pusat, akan tidak mengintervensi pilkada? Tidak. Jokowi mengatakan, sebagai presiden, KPU harus hati-hati, pastikan pilkada berintegritas. Jangan ulangi masalah, di dalam pilpres kemarin. Apakah kita bisa percaya, pernyataan Jokowi itu? Tidak. Kita menyaksikan, pada bulan Maret, dalam dua kali sidang berturut-turut, di Jenewa, di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite HAM PBB, komite yang terdiri para ahli, ada 18 orang, yang merupakan, orang-orang yang punya integritas moral yang tinggi, punya pengetahuan, punya kemampuan, mempertanyakan kepada pemerintah Indonesia, mengapa presiden Anda, mengambil tindakan-tindakan, yang menyalahgunakan sumber daya negara, untuk memastikan anaknya, menduduki jabatan tinggi. Untuk pertama kalinya, di dalam sejarah reformasi Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempertanyakan, kredibilitas dan integritas pemilu Indonesia. Jadi, dengan belajar dari pilpres kemarin, pilih kemarin, saya pun punya keraguan, bahwa pilkada ini, akan benar-benar, menjadi pilkada yang bersih, menjadi pilkada yang bebas, menjadi pilkada yang berintegritas. Karena itu, kekhawatiran tentang, kotak kosong, kekhawatiran tentang, calon yang direkayasa oleh pemerintah pusat, harus kita letakkan, di dalam sebuah gerakan politik. Salah satu gerakan politik itu adalah, memastikan, bahwa, setidak-tidaknya, dan kita bisa berbeda tentu saja, setidak-tidaknya, ada kotak kosong, yang disediakan, dan dihitung, berapa jumlah orang, yang tidak menginginkan calon-calon yang tersedia. Setuju? Itu adalah gerakan politik, yang harus dihitung, untuk mengkoreksi, sistem kepartaian yang sangat pragmatis, tidak ada ideologis, dan, bernuansa kental kartel. Kartel artinya, menang atau kalah, mereka tetap berbagi kekuasaan, sesuai dengan porsi yang dimenangkan, atau yang dikalahkan oleh mereka. Jadi, saya kira, tentu kita punya perasaan yang bercampur, dalam situasi politik Indonesia hari ini, tetapi, sudah tidak diragukan lagi, bahwa, jalan politik Indonesia hari ini, sedang menuju, jalan otoritarianisme. Kalaupun ada pemilu, kalaupun ada pilkada, itu adalah kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang tidak adil, antara penguasa yang otoriter, melawan pilihan-pilihan partai, yang sebenarnya sudah sangat lemah, sudah sangat tumpul. Karena itu, kita harus memikirkan sama-sama, bagaimana caranya, agar pilkada ini, tetap memberi sumbangsi yang besar, setidak-tidaknya bisa menahan, laju, memburuknya situasi hak asasi manusia, di Indonesia. Apakah itu, dari, keputusan seperti, kasus Yeremia Zanambani, kita perlu seorang gubernur yang berani, yang melawan pemilita pusat, menolak operasi militer, mempersoalkan keterlibatan militer, tadi Yahya sudah dengan baik, menjelaskan undang-undang peradilan militer, undang-undang TNI, dan seterusnya. Kita juga perlu seorang gubernur, kepala daerah, yang melindungi masyarakat minoritas agama, termasuk minoritas seksual. Kita juga perlu seorang gubernur, yang memastikan, bahwa tanah-tanah adat, di provinsinya, dilindungi, bukan diobral, untuk kepentingan investasi, dan oligarki. Karena itu, marilah kita rapatkan terus barisan, untuk menjaga, agar kondisi hak asasi manusia, tidak terus memburuk. Kita harus hentikan langkah Jokowi, untuk membangun dinastinya, membangun kekuasaan, hanya untuk kepentingan dirinya, dan keluarganya sendiri. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam!